Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam, dalam pertandingan perdana babak semifinal Piala AFF 2022, hasil pertandingan tersebut memperlihatkan bagaimana Timnas Indonesia belum bisa berbicara banyak di hadapan Vietnam. Timnas Indonesia gagal mendapatkan kemenangan atas Vietnam, meskipun skuad Garuda mendapatkan sejumlah peluang emas, saat itu pertahanan rapat ditambah gaya bermain kasar Vietnam, membuat skuad Timnas Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan terbaiknya. Pertandingan ini memang harus berjalan dalam tensi tinggi, maka tidak heran jika kedua tim terus-menerus bermain dalam tempo yang sangat ketat. Terlihat banyak sekali pelanggaran keras terjadi mewarnai laga tersebut. Bahkan sebelum pertandingan ini dimulai, ada sebuah momen menarik terjadi ketika Park Hang Seo tiba-tiba marah, dan enggan bersalaman dengan Shin Tae-yong, alhasil kejadian tersebut langsung menjadi sorotan. Tak hanya sampai di sana, momen sikap talazim Park Hang Seo pun semakin menjadi-jadi ketika pertandingan usai, dia bahkan tak menyelami Shin Tae-yong, padahal dia ada tepat di hadapannya. Apakah tensi panas tersebut akan terus berlanjut pada pertandingan lag kedua nanti? Mengingat pertandingan kedua akan diselenggarakan di Vietnam, bisa dipastikan masih akan berlanjut dan mungkin akan lebih parah dari apa yang sekarang terjadi. Sebagai mana kita ketahui, Park Hang Seo dan Shin Tae-yong memang sekarang menjadi rival yang tidak bisa terpisahkan, mengingat timnas Indonesia dan Vietnam punya sejarah persaingan yang sangat lama di level Asia Tenggara. Ditambah pada perhelatan piala AFF tahun ini adalah event terakhir Park Hang Seo bersama Vietnam, bisa dipastikan dia akan melakukan berbagai macam cara, demi bisa mempersembahkan trofi di akhir kepelatihannya tersebut.